Halo semuanya, balik lagi di channel Rikza Muhammad Oke di video kali ini kita bakal penuhin request kalian Sabah Bangkit Official Music Video Sabah ini nama... Apa sih? Negeri atau enggak ya? Aku takut salah sebut, ini pokoknya nama tempat di Malaysia Kayaknya aku pernah denger deh Iya, nama tempat di Malaysia Apakah negeri? Apakah daerah? Iya daerah di Malaysia Cuma kalo di Indonesia itu katanya seperti provinsi Kalo di Malaysia namanya negeri gitu Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Jarang-jarang ya kalo di... Apa? Indonesia Nama tempat tuh dijadiin lagu Jadikan lagu? Iya Jarang sih Ya ampun Ini suku apa nih? Atau Sabah itu nama suku ya Sabah Tapi nama daerah sih Itu Sabah Tanah Airku Iya Bisa kalian melihatkan keindahan alamnya? Orangnya bikin video memang sengaja mungkin di suasana alam Iya Makanya aku bilang tadi sambil memperlihatkan dan mempromosikan juga kalian Iya Tapi keren banget sih kalo bikin video di daerah-daerah kayak gini Dan video gini pun harus dicontoh sih sebenernya Iya Jarang-jarang juga ya kan? Sabah Tuh bener kan berarti Sabah itu negeri Sabah, negeri, negeri, negeri Sabah, negeri, negeri, negeri Gini Oh Eh Akhirnya tadi kayak lagu-lagu gitu Ternyata Lagu apa? Kayak lagu-lagu negeri gitu Iya Ternyata ada perpaduan kayak gini juga Lagu nasional Gila, gila Ternyata banget orangnya bikin video kayak gini Keren banget Gak ada lipsingnya juga ya Apa? Lipsing gak sih? Kok lipsing sih? Apa? Oh iya raping Lipsing itu Gari Sorry 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 Gari Jangan dimasukkan aja bikin wanya Gimana gak dimasukkan? Gimana gak dimasukkan? Kayak ada, kayak Indonesia juga ada juga kayak gini kan Apa? Bikin video gue dia kayak Gak tau Apa sih ini namanya? Oh berarti yang bendera tadi itu bendera negerinya Soalnya ada yang komentar Kemarin katanya setiap negeri itu ada bendera Sama dong kayak kita Pendang recent yang Anime-anime itu Iya itu dari kok Dari video itu Yang komentar Kan setiap Yang apa Siap penghapus ada gambar benderanya Mungkin kalau di Indonesia istilahnya silat kali ya Silat Kalau ini dancer Enggak entah yang di akhir Ini Oh iya ini dancer lah Ada berapa dan dancer Gimana nih Keren Kayak istana gitu gak sih? Atau istana negerinya ya Emang boleh ya Kalau istana buat Iya 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 Buat video disitu ya kan Tapi gak tau sih kalau diminta izin Iya bisa jadi Apalagi kan ini kan buat lagu negerinya juga Iya sih bisa bisa Tapi gak tau deh Boleh kasih kalau kita Apa namanya nih di sini? Lipsing Bukan Hija Wah sampai ke gunung dong Memang The best banget yang bikin video ini An Tuhan 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 Itu di siapa? Siapa? Lokasinya banyak ya Iya Nih lihat desa kota itu sampai ke sekolah-sekolah lagi malah sampai ke kamar itu tadi kamar lagi kayaknya sih satu ruangan gitu bayu itu air nggak sih itu kan ke sekolah kan? jangan ke ada bendera tadi aduh lagunya keren banget sih ya ada pun paduan rapping-rappingnya lip sync bukan rapping entah-entah aku ngomong lip sync tadi ya lagunya tuh apa ya istilahnya tuh lagunya semangat itu kan soalnya lagu negeri semangat negeri itu ada anak muda-anak muda juga semangat maju buat anak muda nggak sih? terus lagunya happy gitu kan enak banget pokoknya keren-keren kali lah dan lokasinya pun banyak kali udah ngambil set video gitu tentunya sih ya, tentunya di Sabah itu sendiri sih iya di Sabah itu sendiri tapi mungkin lokasinya berbeda-beda terus nggak nyangka banget tadi di awal tuh kayak lagu aku kira sih kayak gitu aja ya kan lagu-lagu yang mendayu-dayu lagu isi timen ya biasanya itu lagu-lagu kebangsaan lagu negeri itu kayak yang pakai baju adat kayak gitu aja ternyata nggak bercampur gitu negeri di bawah bayu berarti di bawah air ya mungkin apa ya Sabahnya mungkin terkenal dengan airnya atau sungainya dan yang tadi yang sempat kita obrolan di tengah-tengah video tadi yang kayak mirip istana gitu apakah itu benar-benar? istana negeri Sabah boleh kasih tau kita tapi kayaknya iya bisa jadi bingung pokoknya pokoknya kasih tau kita dan lengkap banget tadi ada dari anak bayi anak balita anak balita enek-nenek keren banget sih tapi di saat pengambilan video yang paling keren itu di gunung gunung kan itu gila sampai ke gunung-gunung tapi kayaknya siya itu menggunakan satu kamera doang kali mungkin orang satu satu video misalnya di desa dulu ya gitu maksudnya yang di gunung tadi kayaknya sendiri doang siya lagi mengedaki terus video terus baru di edit gitu disambung-sambungi gitu kayaknya ya bisa membuat jiwa anak muda itu menggelora gitu mungkin itu aja yang bisa kita reaction jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe